Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pemirsa di program kita Program Pantura POS, POT POS Kali ini kita berada di lapangan ya POT POSnya Dan ini yang pertama kita POT POS di lapangan Dan saat ini kita berada di Lembah Rembulan Desa Rembul, Kecamatan Bojong ya Pak ya Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Kita akan bincang-bincang tentang potensi wisata Terutama Desa Rembul Nah pada pagi ini, lumayan dingin ya Pak ya Kita semalam menginap ya Semalam di sini kita satu malam menginap dan merasakan dinginnya Desa Rembul Terutama di Lembah Rembulan ini Ini punya potensi wisata lumayan ini Pak Nah kita akan bincang-bincang dengan Kepala Desa Rembul Nah hadir di POT PES POT POS Pagi ini Bapak Kepala Desa Rembul Pak sini nih Pak? Ibnu Effendi Pak Ibnu Effendi, tadi namanya panjang sebenarnya ya Pak ya Muhammad Hairil Ibnu Effendi Empat kata Lebih singkatnya dipanggil Pak Ibnu Effendi Oke kita pagi ini mau ngobrol-ngobrol tentang potensi wisata Bagaimana rencana desa Mau menjadi BUMDAS atau apa Nah ini pagi ini kita ikuti POT POS PANTURA POS untuk bicara masalah ini Pak Iya terima kasih Pak mungkin ini ide awalnya dari mana Pak? Kok tiba-tiba karena Rebul punya potensi ini ya Pak? Iya Cerita Pak tentang itu Pak? Jadi awalnya memang kami kesini beserta teman-teman pada saat itu penanaman pohon disini Oh iya Apa namanya Pada saat acara ulang tahun Bayangkara Oh ulang tahun Bayangkara Iya jadi saya suruh mencarikan lokasi untuk penanaman pohon atau penghijuan hutan Kebetulan di sini tempatnya cukup bagus terus saya punya angan-angan kok ini kalau dijadikan embung atau apa namanya lembah rembulan itu terus jadinya Sebenarnya itu memang di sekitar sini ini banyak air yang berserakan Oh tidak terkumpul seperti ini Pak? Tidak terkumpul hutan Nah saya punya rencana wah ini kalau saya jadikan embung untuk wisata kelihatannya cukup menarik seperti itu Seperti itu Pak? Kalau ide muncul tahun 2018 Oke Tapi ini 2019 Baru satu tahun ya Baru satu tahun ini ya Apalagi dengan apa Pak waktu itu Pak? Pada awalnya saya membuat Namanya jalur Jadi karena susah untuk membawa alat berat Jadi otomatis saya membuat jalur di atas untuk turun ke sini Nah ini untuk membuat galian Berarti ada jalur dari sini Saya pinjem lewat jalur hutan Kebetulan di atas sana sudah ada jalur hutan Bisa dilalui oleh Beko Oleh eksavator saya langsung Untuk turunnya eksavator sini saya sekaligus membuat jalan menuju sini Iya Tetapi Apa Awalnya Saya juga bingung Gimana kalau nanti Untuk para pengunjung Ya bisa tahu Saya pikir berat sekali Nah saya Apa Meminta sama Masyarakat Dukuh Sinusa yang mempunyai tanah di sini Untuk membuat jalan Alhamdulillah Tanah Tidak beli Diberi Dijinkan Dibakan oleh rakyat Dibakan oleh masyarakat Luar biasa Karena masih proses pembangunan Pembangunan Betul Ini masih berapa persen menurut Pak Ya kalau menurut saya Ya kurang lebihnya baru 50 lah 50 persenan Angan-angan Bapaknya Ya betul Jadi nanti Gimana Pak Ini kan berarti akan menjadi seperti BUMDES ya Pak Akan diserahkan ke BUMDES Atau planningnya Mengait investor Atau bagaimana Pak Termasuk anggarannya Pak Ya Kalau anggaran memang awal Saya menggunakan anggaran dana desa Jadi Di 2018 Saya menggunakan dana desa 200 juta Untuk Penggalian embung ini Sama untuk Membuat layout Apa Tanah-tanah yang ada di sini Jadi untuk fasilitas-fasilitas semua di sini Itu Saya gunakan dana desa 2019 Saya membuat Kolam renang Oh yang itu Ya Kolam renang Itu pun Di atas ini ya Pak Di atas ada kolam renang Air dingin Dan Luar biasa Kalau untuk terapi juga sama Dengan air panas Kalau air dingin Justru terapi Lebih Lebih bagus katanya Seperti kata orang Jepang Ya Ya Itu saya buat Apa namanya Kolam renang Dengan Air dingin Jadi Biar Wisatawan juga Apa beda Kalau mau Air panas Jelas Lari ke Gucci Tapi kalau untuk air dingin Saya buat Di sini Berarti ini sudah ada pembeda ya Ada khusus Di sini ada Nanti ada pemandian air dingin Air dingin Kalau di Gucci air panas Kalau pengen yang dingin Dingin sekali di sini Enggak pegu tapi ya Pak Betul tidak Jadi Berarti anggaran 2 Dede ya Pak Dede Dede ya Dede ya Ini kira-kira untuk ini Cukup atau Bagaimana Pak Ini Atau Bantuan dana Investor Atau Menggait investor Atau gimana ini Pak Sementara ini saya belum dulu Tidak ya Belum ya Semampu saya Saya pengennya Kalau bisa Saya Tetap saya laksanakan Ini semua Fasilitas yang ada di sini Memang bukan pakai dana desa Tapi menggunakan Apa namanya Dana Teman-teman saja lah Oh iya Dari yang Yang istilahnya Ada suadaya ya Ada suadaya Iya Oke Nanti kalau misalkan jadi BUMDES BUMDES nya belum ada Pak BUMDES sudah Sudah ada Nama BUMDES ini ada SINAREMBULAN SINAREMBULAN Berarti BUMDES ini Mulai diadakan Itu tahun berapa Pak BUMDES diadakan Tahun 2018 Akhir 2018 ya Jadi dari rintisan Terus langsung DIBUMDESKAN Ya DIBUMDESKAN Jadi Jadi gini Nanti Rencananya Kalau ini sudah Sempurna Sudah bisa dipasarkan Baru Kami serahkan ke BUMDES Untuk pengelolaannya Oh iya Seperti itu Nah ini kan Ada nanti Misalkan ada pemeninan air panas Eh air dingin ya maaf Air dingin Lalu ada penginapan ya Betul Ini di belakang kita ini Background kita itu Penginapan yang lumayan unik ya Dari bambu Iya Itu jadi kubuk Asal jangan kubuk terita waktunya Tapi ada penambahan ya Pak Ini kan baru tiga unit Iya Empat unit Baru empat unit Empat unit ya Iya Nanti penambahan mungkin di sekitar Apa Sebelah timurnya Oh temennya Iya Karena memang tanah hutan ini Eh tanah Desa ini sudah habis Untuk fasilitas-fasilitas Nanti untuk pembangunan Selfie-selfie Untuk Segala sesuatunya Saya mengembangkan Nanti saya kerjasama dengan Masyarakat dan Perhutani Untuk Apa namanya Pembuatan Vila-vila Ini kan masih ada Misalkan Vila Wisatanya bisa dikharap lagi Iya Atau mungkin nanti Ada bumi perkemahan Betul Betul Jadi ini sudah kami rancanakan juga Memang untuk bumi perkemahan Sudah ada Tempatnya di atas Dan di atas Hutan ini Ini yang Ada Pohon-pohon pinus itu Iya Di atas sudah saya ratakan Sudah saya potong Sudah saya babat Disitu juga untuk Rencana untuk Apa namanya Camping Camping Dan Saya punya Angan-angan Ini punya Angan-angan Saya punya rencana Mau tak bikin Helipad Oh iya Jadi barangkali ada Pejabat Atau mungkin Orang-orang kaya Yang kepengen Apa namanya Berwisata di sini Atau di Gucci Tidak perlu menggunakan Kendaraan darat Tapi menggunakan heli Mantap Bisa juga Seperti itu Itu angan-angan saya Jadi saya kepengen Mungkin wisata di sini Ada Kelebihan dari Helipad itu Siapa tahu Pak Gubernur Atau mungkin Ibu Bupati Atau wakil Bupati Atau pejabat-pejabat Dari Kabupaten Maupun dari provinsi Kalau Tidak menggunakan Kendaraan darat Bisa langsung heli Mudah-mudahan Ada investor yang Masuk membawa heli ke sini Seperti itu Seperti itu Ini kalau Tanah desa itu Paling memakan luas Berapa? Hek Hek Tiga hek Nanti Bihak Berhutani Untuk perluasan Sepertinya ya Pak Betul Ini Dalam masa ini Ini Walaupun sudah Belum jadi Tapi mungkin Begitu Ini kan Mesti akan-akan banyak yang datang Pak Persiapanya Atau memang sudah banyak pengunjung Pak Satu Satu Dua atau tiga keluarga Nginap begini? Alhamdulillah Kalau Pengunjung sudah banyak Tapi Belum maksimal Iya Kalau Menginap disini juga Sudah Setiap Malam Minggu Atau malam Atau Hari Selalu Full disini Untuk Penginapan Meskipun masih Ya memang Saya menciptakan Wisata disini ini Untuk alam Iya Jadi Kalau toh bikin homestay Atau mungkin bikin Villa Atau Apapun namanya Penginapan itu Saya bikin Apa Kesederhanaan disini Jangan Istilahnya Orang dari kota sudah biasa hidup enak Kesini Yang enak lagi ya Ini Saya mencari alam Disini Atau mungkin untuk Yang mau nyewa Apa namanya Tenda juga disini Setiakan Ada Tenda juga kami menyediakan Untuk Bermalam disini Jadi tidak harus Apa namanya Di Villa Atau Di Homestay-homestay nantinya Itu seperti itu Membawa dampak ikutan Artinya berefek kepada Masyarakat sekitarnya Betul Ini keterlibatan mereka Mau sampai dimana Pak Untuk Untuk Pengelolaan Desa Rembul ini Justru itu Saya Menginginkan Masyarakat Dugus Indonesia Terutama ini Atau masyarakat Rembul pada umumnya Menginginkan Supaya Pertubuhan Apa namanya Perdagangan Atau Lain-lainnya Itu ada disini Tidak perlu harus Ke kota Atau Ke daerah-daerah lain Jadi Memang Saya Rencana Disamping Untuk meningkatkan PAD Desa Itu juga untuk Menumbuhkan Menumbuhkan Perekonomian Warga Sekitar sini Itu yang kami Inginkan dalam Angan-angan kami Seperti itu Misalkan ada Pemuda-pemuda Di desa ini Bikin kaos Untuk wisata sini Betul Atau mungkin Kuliner di desa ini Apa Yang disajikan di sini Itu kan seperti itu Biasanya nanti Dampak ikutannya Iya Betul Oke Jadi Untuk kuliner Mungkin Masyarakat sini Banyak Seperti Contoh Jintul goreng Oh jintul goreng Stik jintul Stik dages Terus Ada Jalabia Itu Dan Kuliner lain Mungkin Kalau mau Berwisata disini Tidak perlu repot-repot Kepengen menyate Bawa Kambing dari bawah Tidak perlu Kami sediakan Kambing hidup Kambing hidup Nanti bisa manggang Langsung Potong Disini Dan ada tukang potongnya Tukang nyatenya Disini ada Tinggal Sambil kipas-kipas Bersama keluarga Silahkan Tinggal pilih kambingnya Itu saja Ada harganya Itu seperti itu Menarik ini Jadi Kalau selama ini Masyarakat sekitar sini Banyakan apa Mata pencarian Pak? Satu tani Kedua juga Banyak pedagang Jadi pedagang Nasi goreng Dari desa Rembul itu Sudah Kemana-mana Nasi goreng ya? Nasi goreng Jadi terkenal Nasi goreng Masyarakat Rembul Alhamdulillah Banyak yang Lari ke Daerah Semarang Daerah Kudus Daerah Pati Jadi Kemana-mana Itu Sampai Malah di luar Jawa Juga ada Itu seperti itu Tapi mudah-mudahan Dengan tempat wisata ini Tidak semua Pedul desa Tidak semua Harus Mencari nafkah keluar Mungkin bisa mengembangkan Betul-betul Jadi pemuda-pemuda sini Saya harapkan Juga Punya kreatif Masing-masing Apa yang dia Mampu disini Bisa dipasarkan disini Iya Itu seperti itu Waktunya sudah cukup Pak Ini kita bincang Tempat wisata ini Mudah-mudahan menjadi unggulan desa Menjadi bumdes yang makin maju Dan kita tidak jauh-jauh Misalkan orang Tegal Kemarus kemana Cukup disini Ini kita ada Senang-kenangan Pak Terima kasih Hanya sebuah kaos Pak Panturapos Terima kasih sekali Untuk kenangan-kenangan dari kita Demikian Para pemirsa Potpos Panturapos Saya Muhammad Abduh Pemimpin Redaksi Panturapos.com Mengucapkan Selamat Bah Kaninkah 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 Terima kasih.